Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan nikmat tersebut hingga saat ini kita masih bisa bernafas Masih bisa untuk selalu senantiasa bersyukur kepadanya Namun ketahui lah kita hidup di dunia ini tidaklah mudah Setiap kehidupan memiliki rodanya masing-masing Kadangkala kita berada di atas Mungkin saja besok kita akan berada di bawah Dan kadangkala kita berada di bawah Mungkin saja esok kita akan berada di atas Namun menurut perihal tersebut Kita sebagai manusia yang menjadi hamba daripada Allah SWT Mengapa demikian? Sebagaimana firman Allah Sungguh jika kalian bersyukur Atas apa yang telah aku berikan kepada kalian Sungguh akan aku lebihkan nikmatku kepadamu Namun jika kalian kufur atas apa yang telah aku berikan kepadamu Ingatlah Inna azabira syadid Sungguh azabku sangat beri Begitulah Yang seharusnya kita lakukan di saat apa yang telah Allah berikan kepada kita Kita selalu senantiasa bersyukur Dan jangan pernah lupa untuk selalu bersabar atas apa yang telah Allah berikan Mengapa demikian In sabbarta jarasalaikal maqadir wa anta ma'jurun Wa in jazata fakajarasalaikal maqadir wa anta ma'jurun Jika kalian bersabar In sabbarta Jarasalaikal maqadir Maka sungguh Takdir tetap berlaku di atasmu Wa anta ma'jurun Dan engkau akan berikan pahala Wa in jazata namun engkau Jika engkau mengeluh atas apa yang telah Allah berikan kepadamu Fakajarasalaikal maqadir Maka takdir tetap berlaku di atasmu Wa anta ma'jurun Namun engkau akan diberikan Maka Untuk apa yang telah Allah berikan Pintar-pintarlah kalian untuk selalu bersyukur dan bersabar atasnya Karena Sebagai mana kita ketahui Dan semuanya kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan apa yang kita ingin butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Jadi jangan salah berpikir Mindset kita harus diubah Jangan pernah kita berpikir Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada kita Jangan pernah kalian berpikir Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai kita Namun selalulah berpikir positif Mengapa di saat Sesuatu yang kita inginkan Tidak diberikan oleh Allah Sesuatu yang kita doa Doakan selalu tidak diberikan oleh Allah Tidak dikabulkan oleh Allah Apakah Allah ta'ala marah kepada kita Tidak Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Apa yang kita butuhkan Bukan apa Hanya inilah 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 pasesnya Alhamdulillah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi